5 tahun, itu belum punya anak. Soalnya bisa bayangkan, kalau baru 30 tahun belum punya anak, apa biasa kan? 35 tahun, ini 90 tahun. Itu ketemu orang, tanya kapan punya anak, kapan punya anak. Apalagi yang bikin tambah stres, Tuhan bilang apa? Abraham keturunannya akan sebanyak bintang di langit, itu tambah stres gak? Kadang-kadang kita dalam pelayanan juga bisa stres, ketika kita punya visi, kita punya misi, itu belum tercapai. Diomongin terus, dan belum capai. Soalnya bisa bayangin, tiap kali orang lihat Sarah, si mandul, mana bisa punya anak, udah tua, udah mati haid, bayangin. Tapi Tuhan mengajarin ini kepada Abraham, dan Abraham cuma, dia coba mendengar. Saya pikir Abraham tidak terlalu salah juga, waktu Sarah ngasih masukkan ini logis loh. Mungkin bukan dari saya Abraham, dari Hagar. Dan saya percaya bahwa Abraham pada waktu dapat masukan itu, dia juga berpikir. Gak mudah, bukan satu pilihan yang mudah buat Abraham. Tapi Abraham mau mendengar, walaupun salah. Tapi dia mau mendengar, tapi saya yakin pada waktu Abraham mau menerima sarannya Sarah, oh Sarah bahagia sekali. Saya pikir pada waktu itu dia bahagia sekali, tapi ternyata dia salah. Dia, Sarah tidak turut kepada Tuhan. Kalau bicara tentang nyambung, Abraham sudah nyambung. Tapi ada satu kesalahan Adam. Adam lebih banyak mendengarkan Sarah daripada mendengarkan Tuhan. Ya ada Abraham, Abraham lebih banyak mendengarkan Sarah daripada Tuhan. Karena dia mau jadi pria sejati, mau nyambung, mau mendengar. Tapi seolah-olah ada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga sebagai pria sejati atau pria idaman, itu juga harus yang ketiga itu bukan cuma hanya bisa bertanggung jawab, bisa nyambung atau bisa mendengar. Yang ketiga itu dia juga harus bisa ambil keputusan. Seolah-olah kita pria ini punya kelemahan. Kalau pergi sama istri, naik mobil, terus kita mau makan. Tanya mau makan di mana? Biasanya jawabannya gimana? Itu yang paling sering kan? Ya terserah mami aja lah, betul kan? Terserah kamu lah, atau terserah siapa saja yang ngajak, betul gak? Itu kelemahan kita pria. Kita seringkali sebetulnya harus mengambil keputusan. Cuma keputusannya kita serahkan kepada orang lain. Ketika orang lain mengambil keputusan, kita gak suka, kita mesti ikutin. Nah pria sejati, pria idaman, sebetulnya Tuhan mengharapkan kita mengambil keputusan. Sampai yang sederhana, sebetulnya wanita juga pengennya kita mengambil keputusan. Tapi karena kita tiap kali terserah, 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 ya istri kita terus mengambil keputusan. Sebetulnya dengan cara itu kita tanpa sengaja, kita sedang menyerahkan semua keputusan kita kepada istri. Kepada pihak lain, kepada teman-teman kita. Kadang-kadang kita juga akan memakan sama teman-teman, mau makan apa? Ya terselalu aja deh, terselalu aja deh, kadang-kadang kita tersungkan. Sebetulnya kita gak boleh begitu, kita mesti belajar. Ketika kita tanya, mau makan apa? Sebab, sebagai pria sejati, pria idaman, kita berani mengubahkan pendapat kita. Berani mengambil keputusan kita. Dan itu hak kita yang Tuhan kasih. Soalnya bisa bayangkan, karena Adam menyerahkan keputusan kepada Sarah, akhirnya kita ngadepin tragedi sampai hari ini. Antara Ismail dan Isaac gak pernah berdamai. Sampai hari ini, Arab dengan Yahudi gak pernah bisa damai. Kenapa? Karena keputusan yang diserahkan kepada Sarah yang mengambil keputusan. Harusnya pria yang mengambil keputusan. Jadi kita mesti mengambil keputusan ini, ini penting. Jadi kita gak boleh sembarangan tentang keputusan. Kalau Abraham tahu, dia mengingatkan kepada Sarah, Sarah saya bisa mendengarkan pendapat kamu, tapi Tuhan janji melalui kamu. Dia harusnya kuatkan kembali kepada Sarah. Keputusannya tidak harusnya jawabannya. Bukan terima, hagar. Tetapi karena waktu itu dia lemah. Dia tidak jadi pria idaman, dia jatuh. Jadi seolah-olah remaja, keputusan itu ada di tangan kita ketika teman kita ngajak untuk berbuat yang gak baik, untuk melakukan sesuatu yang gak benar, kita harus berani mengambil keputusan. Kita harus berani mengambil keputusan lawan arus katanya. Pastor suami kemarin dalam kotbannya menyinggung sedikit tentang bagaimana kalau semua arusnya ke kanan sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan bilang ke kiri, kita harus berani lawan arus sekalipun semua ke kanan. Itu pria sejati, itu pria idaman. Pria idaman di kantor berani melawan arus. Kemarin waktu Adam kerja di SF, dia sempat ngobrol, sempat telepon saya, Pak, Adam diajak sama teman-teman di kantor, pulang dari kantor, diajak minum Pak katanya. Diajak minum-minum di bar, karena mereka udah biasa. Pulang, minum, orang-orang sini kan biasa minum. Saya bilang, Adam, kamu bukan orang bule. Kita tidak punya kebiasaan seperti itu. Kalau kamu sering-sering ikut, nanti kamu akan terbawa. Tapi gak enak Pak, semua temannya rata-rata. pulang, karena mereka males tunggu jalan macet dan lain sebagainya, mereka ya kebar. Terus mereka ngomong, macem-macem cerita. Saya bilang, Adam harus berani ambil keputusan. Biar mereka gak suka, gak apa-apa. Bilang, saya gak bisa minum. Kamu bisa ke tempat lain. Jadi kita harus berani melawan arah. Kita berani harus melawan arus. Orang lain ke timur, kita berani ke barat. Kalau itu memang salah. Kecuali kalau memang benar ya, kita boleh ikut. Tapi kalau gak benar, kita harus berani melawan arah. Nah ini keputusan. Jadi pria sejati bukan masalah. Kelahiran kita sebagai pria. Tapi bicara pria idaman, itu bicara tentang pilihan kita, menentukan kita sebagai seorang pria idaman. Ya jadi, keputusan seperti ini, sebetulnya di kantor, di pelayanan, di mana saja, orang membutuhkan kita berani mengambil keputusan. Semakin sering kita melepas keputusan, orang lain akan ambil keputusan untuk kita. Nah pria sejati harus menentukan pilihan. Pria sejati harus menentukan arah ke mana langkah kita. Yang terakhir, yang keempat. Nanti setelah itu kita tanya jawab ya. Yang keempat, pria idaman, itu bukan cuma hanya sampai bertanggung jawab, bisa diajak ngobrol atau nyambung. Yang ketiga itu bisa juga, tadi kita sebut, mengambil keputusan. Maka yang keempat, sebagai pria idaman, pria sejati, harus bisa menepati janji. Seorang pria, kalau sudah janji, itu harus ditepati. So, saya tahu enggak, Tuhan kita ini luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan janji. Kalau saya lihat Alkitab ini isinya apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Seluruh isi Alkitab ini adalah perjanjian Tuhan terhadap kita. Dan Tuhan selalu menepati setiap janjinya. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa pertama di kitab kejadian, sampai kitab wahyu, Tuhan banyak janji. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus itu pria sejati. Tuhan Yesus itu pria idaman. Ya, dia menepati janji. Dia janji akan datang ke dunia ini, menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Tapi dia juga janji, kemudian dia akan naik ke surga, tapi dia juga akan memberikan roh kudus, tapi dia akan kembali datang untuk yang kedua kali. Itu kan kita jelas. Dan janjinya kita nantikan sampai hari ini. Dan Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Dan Tuhan itu adalah pria. Yesus itu pria. Dia adalah pria idaman. Dia adalah pria sejati yang sungguh-sungguh menepati janjinya. Yesus itu suka janji enggak? Kalau sudah pria yang suka janji, maka kita harus menepati janji. Baik terhadap istri, baik terhadap anak, baik terhadap pekerjaan kita, baik terhadap pelayanan kita, kalau kita sudah janji, mau melayani, kita harus menepati janji kita. Setia kepada janji kita. Itu pria sejati. Nah yang celakanya kita nih, kalau pria yang suka jadi salesman, itu banyak janji tapi, nah suka ngumbar janji, tapi seringkali kita lupa menepati janji. Karena terlalu banyak janji. Tapi Tuhan kita banyak janji, gak pernah lupa. Jadi saya harap, pria sejati, pria idaman, minimal punya empat kriteria ini. masih ada banyak kriteria yang lain. Tapi minimal, kita punya empat kriteria ini. Kita harus bisa menepati janji kita kepada siapapun. Ketika kita sudah berjanji, kita tepati janji. Saya melihat kalau di Amerika.